selamat menikmati kita dijalankan ya kita jalan Pak Haji mungkin kalau di luar sana kan ada yang pro dan kontra mungkin ada yang sebagian oh Haji mumpung nih keluarga Pak Haji semuanya menjadi terkenal lagi di bagian ini ya makanya saya bilang tadi pasti ada pasti ada pro yang kontra kata orang kan namanya manusia itu kadang-kadang kan apa ya merasa kan banyak kan orang sekarang kan tidak senang melihat orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah kan banyak begitu sekarang kan padahal sebenarnya kata-kata itu itu kadang-kadang kita memprotes Tuhan kan semuanya ini kan saya bilang tadi ini kecetakan Tuhan gimana kita memprotes jadi jangan sekali-kali kita bahwa kan senang melihat orang susah susah melihat orang senang, itu tidak benar itu kenapa kata-kata itu tidak benar tapi kenyataan banyak yang begitu juga orang kan ada sebagian karena semuanya itu sudah dicetakkan oleh Tuhan siapa yang menyangka saya, istri saya yang menjadi video-video saya kami sudah pedagang di Tanahapang sekarang wartawan hampir tiap hari udah lima bulan nih wartawan datang ke saya bayang-ayang ya kan semuanya wartawan sekarang udah tahu kan Alhamdulillah kan hubungan saya dengan wartawan baik kan tidak ada masalah saya kan dan semuanya sudah saya ceritakan dari istilahnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut sudah saya ceritakan wartawan pun sudah sudah paham siapa yang menyangka intinya maksudnya kalau pun sibuk segala macam gala yang penting tetap terjaga itu komitmen di keluarga mungkin bergantian atau seperti apa Pak Ji komitmen, ya tandanya komitmen kami ya mamanya kan usahanya kan dua kiosnya ditinggal semenjak semenjak ada gala iya semenjak gala, semenjak almarhum tidak ada udah, biarin itu kutub, serahkan ke orang malah ditutup dua buah ditutup? ditutup aja? kenapa Pak Ji? tidak ada orang yang ngurus lagi kita serahkan kepada yang lain tidak ada yang bisa berarti disana tutup tapi tergantikan dengan hal yang lain ya Pak Ji ya? iya tidak ada masalah insyaAllah itu belanja sih ya bisa dibilang ramadhan ini ramadhan berkala Pak Ji buat keluarga amin amin ya ya berkala ya berkala mungkin ini tapi ini tidak terlepas dari kebaikan daripada masyarakat juga ya kebaikan para wartawan juga ya karena bagaimanapun juga wartawan juga juga ini kenapa? yang namanya manusia kayak saya, keluarga saya pasti ada kelemahan dalam hidupnya kita kan gak sempurna ya gak selalu 100% betul kan dan Alhamdulillah secara umum nilai kan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita perjuangkan selama ini kan bagus, baik di mata masyarakat, baik di mata wartawan jadi saya terima kasih tapi ngomong netizen nih Pak Ji kan ya banyak yang sayang sama keluarga Pak Ji tapi juga kan satu dua gak usah sebut nama gak ada yang nyinyir seperti itu dan netizen tuh ya jadi paling depan om bela nih gitu ibaratnya yang menghadirkan fakta-fakta mematahkan nyinyiran-nyinyiran orang gitu Pak Ji membaca itu seperti apa sih? terharukah? iya, saya sangat terharu dan saya sangat terharu dan saya ada kendira sekali dan saya benar-benar semangat saya tersupport dari sejak dari awal dulu sempat saya don don saya sebenarnya Alhamdulillah anak saya ini begitu anak saya meninggal kemudian jadi apa setiap setelah ingin pertama dia selama menyerahkan kemudian dia mengambil saya don benar-benar don tapi saya lihat bacaan-bacaan dari para netizen daripada masyarakat masyarakat support telepon datang WA masuk juga komentar-komentar itu kembali gairi sempat don sempat saya marah-marah nggak karuan marah-marah nggak karuan saya nangis nangis saya sering banget nangis waktu itu nangis sendiri saya nah jadi waktu itu saya sama istri saya istri saya saya nggak bisa ngomong karena istri saya selalu nangis waktu itu istri saya selalu nangis dan saya ya saya kadang-kadang saya sendiri terbawa nangis juga jadi sehingga benar-benar don tapi dengan membaca komentar-komentar netizen masyarakat perawat waktuan juga semuanya hidup kembali sejak itulah saya yakin bahwa saya harus bangkit karena telepon-telepon dari kampung dari saudara-saudara ya adiknya masih ada tiga tapi gitu ya istilahnya waktu itu masih jangan kamu terlalu terlalu hanyut di almarhum si saya beri katanya adik-anaknya adik-anaknya anak kamu masih ada tiga lagi katanya disitulah dengan syukur masyarakat dengan saudara dengan wartawan saya sekembali bergairah dan dengan saya bangkit itu rupanya Tuhan memang seperti ini jadinya baik sekali baik makin memberikan yang terbaik itu intinya soal komentar negatif dan nyinyiran Pak Haji lebih baik tidak usah mendengarkan saya tidak tanggapi artinya komentar nyinyiran itu tidak perlu ditanggapi karena orang-orang itu tidak tahu orang-orang yang tahu orang-orang yang ngerti orang-orang yang paham dia tidak akan nyinyat dia akan mengomong baik itu orang-orang yang tidak ngerti orang-orang yang tidak paham kita lihat aja kita lihat di videonya kan bisa kita lihat kan kadang-kadang dia begitu tidak jelas sama seperti yang menyangkakan pakai ini lah pelajar dulu dulu lah kan jadi orang-orang ini orang-orang yang tidak mempelajari kalau orang-orang yang mempelajari orang-orang yang tahu saya yakin sampai sejauh ini positif semuanya tapi Faji tidak tidak kecewa kan dengan komentar-komentar yang buruk dibilang kecewa juga sih karena mereka tidak tahu dia tidak tahu tapi dia sudah ngomong dia tidak paham dia sudah ngomong seharusnya kan dipelajari dulu lah sejak dari awal dipelajari dari awal begitu ketemu memang ada satu kelemahan boleh sampaikan lah tidak ada masalah tetapi dia tanpa mempelajari wujuk-wujuk menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidaklah tepat dan tidaklah pantas hanya akan ya di samping dosa yang akan dapat juga mempertaruh ya salah satu ketidaktahuannya mungkin sebelum Pak Al-Mahrum meninggal itu Pak Ju sudah punya banyak tokoh disini Pak Ju ya? itu pasti sudah 30 tahun saya disini itu tentang pribadi saya kan dan tentang kehidupan Al-Mahrum pun juga kan harusnya kita tahu harus dipelajari dulu kan bagaimana kami sejak sebelum dia nikah kan terajari dulu lah semuanya barulah kita menyampaikan barulah kita mengambil sesuatu kesimpulan baru kita posting ini enggak tak wujuk-wujuk menyampaikan sesuatu aja kan jadi saya kenaikan kita ini baru mulai padahal saya di Tanah Abang ini saya bilang udah 30 tahun udah tidak penuh saya kalau Tuhan kalau kemarin nggak kebakaran saya masih banyak disana itu udah jadi saya nggak mau bangga-bangga sebenarnya makanya saya kadang-kadang gara-gara saya ngomong begitu kadang-gara kan jawab orang karena saya kenakan kita selama ini apa ya baru sekarang kita dapat apa ya rezeki padahal kalian lihat aja di blok A saya buka di blok B saya buka terdiamat ada juga orang yang ngomong kadang-kadang nggak iya karena tidak tahu seperti apa sebenarnya di belakangnya soal itu Bang Sandi mungkin ngasih masukan untuk bersikap seperti apa gitu nggak sih Pak Ji atau tenang aja dulu atau mengambil sikap pihak pengacara saya memang orangnya orang baik-baik dan orangnya sabar dia selalu kalau saya dia tahu saya emosi dia selalu bilang saya kan sampaikan ke dia ini orang pantas kita laporkan atau gimana biar ngajalah jadi Bang Sandi mendinginkan gitu mendinginkan lebih baik kita sabar tidak apa-apa jadi memang selalu saya berkonsultasi dengan pihak-pihak pengacara atau pihak-pihak lain dia sebaiknya memang kita sabar kenapa karena orang-orang ini tidak mengetahui duduk persoalannya dan bermasalahannya dan kehidupan saya tidak tahu tidak faham tapi kalau dia datang orang mungkin dia tahu tentang kehidupan saya tidak seharusnya orang itu datang nah ini ada yang ngomong seharusnya datang Assalamualaikum ngobrol-ngobrol tukar pikiran kalau nanti pendapat saya salah ya sampaikanlah tidak ada masalah tapi belumlah ada pertukaran pikiran itu tapi ke ujung-ujung dia sudah menyampaikan sesuatu klaim yang kadang-kadang ya menurut saya sih bukanlah bukanlah pantas dikeluarkan oleh seseorang yang cerdas seseorang yang berilmu tidak pantas dia ngomong seperti itu